Adi Pangastuti adalah implementasi perilaku, hastalaku, atau 8 laku budaya Jawa, khususnya budaya Suruh, biarkan kita intervensi di sekolah. 8 laku tersebut adalah Kota Maroyo, Kuyo Berukun, Grafya Semana, Lembah Semana, Pewuk-Pewuk, Pangarten, Andap Asor, dan Teposli. Kota Surakarta Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Surakarta Terkait dengan Sekolah Adi Pangastuti Itu kami dan Capal Dinas menyebut baik hal ini karena sinergis dengan program pemerintah, yaitu tentang pembentukan karakter. Karakter buding dan kita mulai dari sekarang. Semua ini bergerak untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter, apalagi karakter lokal. Mudah-mudahan dengan sinergis ini menjadikan siswa-siswa kita, masyarakat kita memiliki kepribadian bangsa yang berlut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halin Iksit, Sekolah SMA Negeri Satu Surakarta. Kami, Pulau Anda Besar SMA Negeri Satu Surakarta menyambut baik kegiatan tentang Adi Pangastuti yang akan dimilitasikan sekolah. Dan Alhamdulillah, ini adalah sudah cocok ataupun dengan turun 2017. Jadi, kita sudah melaksanakan beberapa implementasi khususnya dalam pembuatan pendidikan karakter dan gerakan mediasi sekolah. Jadi, seolah kita siap untuk mewujudkan kegiatan ini menjadi branding di Kota Sonor dan sekaligus nanti kejualangan bahkan bisa di masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan Adi Pangastuti nanti bisa berjalan lancar dan SMA Negeri Satu Surakarta bisa menjadi lebih proyek yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Luliza Yanto, Kepala SMA Negeri Satu Surakarta. Dan ini Bapak Sumacor, Kepala Sekolah Kepidangan Umas SMA Negeri Satu Surakarta. Saya sangat mengapresiasi dengan program Sekolah Adi Pangastuti yang diinisiasi oleh Soe Persimkomi. Sehingga saya berharap dengan adanya program ini internalisasi nilai-nilai yang ada di program ini. Seperti Gotonggoyong, kemudian Dalembang Mana, dan sebagainya yang merupakan astalatu, yang merupakan budaya rumpur dari budaya Jawa ini bisa terinternalisasi pada anak-anak. Sehingga meskipun anak-anak sekarang merupakan generasi uniknya, tapi kesahuan sosial, kesambungan sosial tetap berada di dalam jiwa anak-anak peserta didik kami. Sehingga ke depan, begitu menjadi sumber budaya yang memanfaat bagi bagi yang kita cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.